Dinas Kesehatan Tabalong menginstruksikan kepada semua puskesmas di Tabalong untuk memberikan fasilitas pelayanan pada pos kesehatan saat mudik lebaran nanti. Pelayanan kesehatan lebih diutamakan pada jalur yang dianggap banyak dilewati oleh para pemudik. Saat ditemui di ruangannya, Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Tabalong, Haji Ahmad Bayhaki menjelaskan, berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan RI, puskesmas diminta untuk mempersiapkan sarana dan prasarana seperti ambulans, oksigen, perlengkapan P3K, serta obat-obatan. Selain itu puskesmas juga wajib menyediakan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat atau bidan, serta supir ambulans. Untuk Kabupaten Tabalong sudah rutinitas setiap tahun kita persiapkan ada tiga titik. Satu titik pantau yaitu ada di Mabuun, di Terminal Mabuun. Itu adalah pos terpadu yang kita lakukan bersama-sama dengan dinas terkait untuk harus muli kembang. Titik yang kedua itu ada di daerah keluar, puskesmas keluar, dan yang ketiga itu di puskesmas Jawa. Menyikapi hal tersebut, Kepala Puskesmas Mabuun, Zulhar Adiyani, menuturkan pihaknya akan segera memenuhi sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang dibutuhkan pada posko pelayanan nantinya. Kalau instruksinya, kalau misalnya instruksinya di dinas kesehatan, tolong bawa logistik, obat-obatan, tentang pelayanan yang tadi, bukan emergensi kan itu, yang orang istirahat, pusing kepala, mau berobat, oh kita siapkan logistik berarti minimal kalau jaga di posko itu minimal tiga orang. Minimal tiga orang, satu kali hapusan itu. Misalnya dari pagi sampai tengah hari itu minimal tiga orang. Perawatnya satu, sopirnya satu, sopir ambulannya, drivernya, terus kemudian dokternya satu. Nah nanti sore juga gitu, minumnya tiga orang. Posko Kesehatan Mudik Lebaran 2018 tersebut akan dimulai sejak H-7 hingga H-7 Lebaran, atau terhitung dari tanggal 8 Juni sampai 22 Juni 2018. Terdapat tiga titik posko untuk wilayah Tabalong, salah satunya berada di sekitaran terminal Mabuun. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.